Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Ibu Tetap semangat di channel Matematika Pintar Sebelum kita mulai Kita membaca sholat dulu Allahumma sholat ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Yang sudah men-subred Saya ucapkan terima kasih Semoga cita-citanya tercapai Dan selalu dimudahkan oleh Allah Yang belum men-subred Segera di-subred Semoga cita-citanya tercapai Dan selalu dapat kemudian dari Allah Mengenai bilangan bulat Contoh soalnya Diketahui pernyataan-pernyataan berikut Yang I1 Negatif 3 Lebih dari negatif 1 Negatif 2 Kurang dari negatif 6 Negatif 1 Kurang dari 2 Negatif 2 Lebih dari negatif 3 Nah pernyataan di atas Yang benar adalah Nah Untuk menyatakan ini Masing-masing benar atau salah Terlebih dahulu Kalian harus mengetahui Anggota dari bilangan genap Ya Kalau digambar dengan garis bilangan Yaitu seperti ini Ini adalah 0 Ini adalah 0 1 2 3 4 Dan seterusnya Ya Kemudian Ini adalah negatif 1 Negatif 2 Negatif 3 Negatif 4 Negatif 5 Dan seterusnya Ya Semakin ke kiri Maka nilainya Semakin kecil Ya Semakin ke kanan Nilainya Semakin besar Ya Ini Saya contohkan Misalnya ini Negatif 2 Dengan 3 Ya Negatif 2 Terletak di sebelah kiri Kemudian 3 Terletak di sebelah kanannya Ya Antara negatif 2 Dengan 3 Itu besar mana Nah Yang besar itu Yang dicaplok Ya Saya pakai istilah Yang dicaplok Supaya kalian Lebih mudah Dalam ingatnya ya Nah Yang Lebih besar Yang dicaplok Yang dicaplok Yang mana Yang dicaplok Adalah 3 Nah Ini dibaca Negatif 2 Ya Kurang dari 3 Ya Bisa dipahami ya Nah Sekarang Kita lanjut ke sini Ya Ini yang dicaplok Negatif 3 Ya Sedangkan ini negatif 1 Benar atau salah Ya Ini negatif 3 Ini negatif 1 Yang lebih besar Itu yang negatif 1 Ternyata Yang dicaplok Adalah negatif 3 Benar atau salah Ini Salah Yang ini Ya Yang dicaplok Seharusnya yang mana Yang dicaplok Adalah yang negatif 3 Negatif 2 Jadi salah Yang ini yang dicaplok Yang 2 Betul Ya Betul Yang ini yang dicaplok Yang mana Ya Yang negatif 2 Berarti Benar Maka Jawaban yang benar Atau yang kita pilih Adalah Maaf Yang kita pilih Adalah yang 3 Dan 4 Ya Jadi jawabannya Adalah D Ya Bisa dipahami Bisa dipahami Ini namanya Garis bilangan Garis bilangan Bulat Ya Semakin ke kiri Menunjukkan Nilainya semakin kecil Semakin ke kanan Menunjukkan Nilainya semakin Besar Ya Terima kasih Yang sudah Mengikuti channel ini Ya Semoga kalian Dalam keadaan sehat Dan Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Termini Bang Bang Terima kasih.